Sedin pagi 12 April, 58 anggota BRIMO Batalion C Pelopor menjalani penyuntikan pertama vaksin jenis AstraZeneca di kantor Batalion C Pelopor Jalan Lintas Timur, Sumatera, Kabupaten Tebu. Pasimin Batalion C Pelopor Ibda Galumbang Simare Mare mengatakan sebenarnya jumlah anggota Batalion C Pelopor 81 orang namun 15 orang telah ditugaskan ke Papua, dua orang sedang sakit dan satu ADC tidak menjalani vaksin serta lima lagi perwira telah menjalani penyuntikan sehingga hanya 58 anggota yang menjalani vaksinasi. Pasirnya 58, karena jumlah ril seluruhnya 81 karena rekan kita sebagian ada di Papua, ada 15 orang, ada ADC, ada yang sakit jadi yang rilnya sekarang melaksanakan vaksin ada 58 Pak. 58 yang disuntik Pak ya? Iya, 58 yang disuntik. Dari 58 yang disuntik itu ada yang batal ataupun yang gagal disuntik? Untuk sementara tidak ada. Tidak ada ya? Disuntik semua. Disuntik semua. Iya Pak. Vaksin sendiri vaksin apa Pak? Vaksin yang sekarang ini namanya AstraZeneca. AstraZeneca? AstraZeneca, ya yang disuntik sekarang. Ibda Galumbang Simare Mare menambahkan tidak ada kendala mulai dari screening tes pas siap penyuntikan hingga observasi anggota dalam proses ini. Untuk penyuntikan selanjutnya akan dilakukan 14 hari kemudian. Arief Rizal, Jambi TV